Terima kasih lima hot mama kita pada pagi hari ini. Dan sehatnya Pak Musa, masih berbicara mengenai anak nih. Anaknya Ruben Onsu dan Sarwenda masih bayi, tapi sudah mendapatkan penghargaan. Penghargaan apa? Seset lagi ya, tetap di Inset Pagi. Ya, Naya, aku yang ngomong dong. Oke, jadi apa ya, itu kan melalui voting di salah satu station TV, dan terus akhirnya Thalia bisa menjadi baby sosmed kesayangan. Terima kasih banget. Karena ini penghargaan pertama juga untuk Thalia. Terus penghargaan di akhir tahun. Mudah-mudahan akhir tahunnya bagus, awal tahunnya juga bagus. Ada pialanya? Pialanya. Ada pialanya. Ini pialanya. Ini pialanya atau baby sosmed kesayangan. Memang menjadi kebahagiaan tersendiri bagi Ruben dan Sarwenda, manakala sang putri mendapat penghargaan yang dimaksud. Untuk itulah, Ruben dan istri pun merasa perlu menyampaikan ucapan terima kasih kepada follower Thalia yang selama ini setia mengikuti perkembangan Thalia di media sosial. Terima kasih telah menonton. Apalagi kan sekarang dia udah mulai makan, jadi aku lebih sharing kesitu. Karena kita juga dapat inspirasi dari follower juga yang coba kasih makan ini deh, coba ini deh. Banyak masukannya juga. Jadi kayak sharing secara gak langsung lah. Itu yang saya bilang, kalau kita gunakan sosmed dengan baik, dengan positif, akhirnya ternyata kita menjadi keluarga, jadi ternyata deket, dikasih saran ini, gini, dari mereka-mereka yang udah berpengalaman juga. Keberhasilan Thalia meraih penghargaan sebagai baby sosmed kesayangan, tentu tak lepas dari peran kedua orang tuanya, yang rajin memposting setiap kegiatan Thalia. Dan biasanya untuk memposting video-video Thalia, Starwenda sendiri lebih senang menyembunyikan kamera dari hadapan sang putri, agar terlihat tidak dibuat-buat. Lalu bagaimana kan respon Thalia jika sedang disyuting oleh kedua orang tuanya? Di video-video itu aku kadang giden ke kamera gitu, jadi kayak aku taruh doang handphonenya, tapi aku record gitu lama. Tapi ternyata dia juga nyadar kalau itu ada kamera gitu. Kayak ada satu momen yang, aku lagi taruh aja, taruh doang loh gitu. Aku diamin aja, padahal aku di sampingnya beda gitu. Dia lagi terangkat, jadi jatuh ke jadut-jadut gitu. Tapi jadut bawahnya itu kayak karpet yang emang buat anak kecil, jadi gak sakit sama sekali. Jadut-jadut, mau nangis gitu, tiba-tiba di lihat kamera, gitu ketawa, oh my god. Jadi ya sharing-sharing momen yang happy lah. Keberhasilan Thalia meraih penghargaan sebagai baby sesmed kesayangan, tentu tak lepas dari peran kedua orang tuanya, yang rajin memposting setiap kegiatan Thalia. Dan biasanya untuk memposting video-video Thalia, Starwenda sendiri lebih senang menyembunyikan kamera dari hadapan sang putri, agar terlihat tidak dibuat-buat. Lalu bagaimana akan respon Thalia jika sedang dishooting oleh kedua orang tuanya? Video-videonya itu aku kadang giden ke kamera gitu, jadi kayak aku taruh doang handphonenya, tapi aku record gitu lama. Tapi ternyata dia juga nyadar kalau itu ada kamera gitu. Kayak ada satu momen yang, aku lagi taruh aja, taruh doang loh gitu. Aku diamin aja, padahal aku di sampingnya beda gitu. Dia lagi rangkap, jadi jatuh ke jadut, tapi jadut bawahnya itu kayak karpet yang emang buat anak kecil, jadi nggak sakit sama sekali. Jadut, tup, mau langis gitu, tiba-tiba dilihat kamera, gitu ketawa, oh my god, kemira-mira dilatang. Jadi ya sharing-sharing momen yang happy lah. Wah, 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 tampaknya Thalia sudah siap jadi artis ya, bagaimana penuasana hati, sakit apapun, ketika depan kamera langsung harus tersenyum. Thalia selamat ya, penghargaannya ya. Jangan-jangan nanti penggemarnya Ruben Onsu berpindah ke Thalia, yang dipanggil dan mintain foto sekarang Thalia. Oke, berbicara mana penggemar nih? Prilly Latikozina kemarin jumpa fans bersama dengan para penggemarnya, dan katanya itu heboh banget, bludak banget penggemarnya. Tapi walaupun demikian, Prilly katanya pernah mendapatkan perlakuan nggak enak dari fansnya tersebut. Hah, pengalaman seperti apa ya? Ini dia, Prilly. Hari minggu kemarin nampaknya menjadi hari paling bahagia bagi artis berwajah cantik Prilly Latikozina. Pasalnya, ia baru saja menggelar acara Meet & Greet bersama para penggemarnya yang kerap bisa pap Prill First di kawasan Cimone, Tangerang. Prilly tak menyangka jika kehadirannya sudah ditunggu sejak lama oleh lautan penggemarnya. Terlebih, Meet & Greet kali ini memang sudah direncanakan cukup lama oleh wanita kelahiran 19 tahun yang lalu itu. Maka seperti inilah keseruan dan antusias para fans yang berhasil terekam oleh tim Insert Pagi. Oh, dari tanggung barat. Senang banget sih, karena ini kan udah dipersiapin dari bulan, dua bulan yang lalu ya, dua bulan yang lalu udah persiapan. Jadi senang banget bisa ketemu sama Prill First semuanya. Apalagi kan sekarang aku lagi nggak syuting. Jadi untuk ketemu sama aku tuh agak susah sekarang. Kalau dulu kan mereka tinggal datang ke lokasi syuting gitu kan. Nah sekarang dengan ada acara ini, Prill First semuanya bisa ngumpul gitu. Bisa ngumpul bareng. Di 2016, waktu itu tahun baru kan aku ngisi acara. Ada beberapa mereka datang. Cuma nggak banyak karena waktu itu penuh banget kan. Nah sekarang kan dikhususin buat aku nih. Jadi mereka semua datang untuk ketemu sama aku. Nah jadi ini bisa dibilang pertama kali juga sih ketemu sama Prill First yang banyak gitu ya. Karena udah lama banget kayak tiba-tiba aku ngeliat Prill First yang dulu sering banget tetang ke lokasi. Terus gara-gara udah nggak syuting, nggak ketemu, nggak ketemu, nggak ketemu. Eh ketemu lagi, kumpul lagi. Acerah berkumpul bersama para fans memang menjadi hal yang berharga dan menguntungkan bagi Prill First. Bagaimana tidak jika ia sadar karirnya di dunia hiburan tanah air bisa melambung dan sukses berkat adanya dukungan dari para penggemar yang tak pernah henti. Untuk itu teman dekat dari Aliando ini menganggap fans sebagai sahabat dan salah satu bagian dari keluarga. Berharga banget sih karena kalau nggak ada mereka ya aku nggak akan mungkin bisa kayak gini. Karena kan yang mengapresiasi karya-karya aku atau apapun yang aku buat itu kan mereka. Kalau misalnya nggak ada mereka ya nggak ada yang apresiasi dong karir saya gitu kan. Jadi ya seneng banget karena mereka tuh selalu apa ya, selalu menunggu-nunggu gitu. Apa nih yang mau dikeluarin sama Prill First selanjutnya terus selalu. Dan kalau misalnya aku ngeluarin sesuatu, antusias mereka tuh besar banget. Jadi seneng banget gitu. Mid and grid sekarang nih persiapannya udah dua bulan yang lalu gitu. Tiba-tiba pas ketemu semuanya, pas nyampe semuanya dateng, semuanya rame dan antusias banget gitu. Jadi seneng banget lah. Jadi mereka tuh berarti banget buat aku. Aku tuh nggak pernah menganggap mereka seperti fans ya. Kayak misalnya gue tuh idola, lo tuh fans. Nggak pernah. Jadi kalau ketemu, misalnya mereka datang ke lokasi atau di acara mid and grid yang memang ngebisain aku untuk ngobrol sama semuanya. Itu cara ngobrol aku juga udah kayak teman sebagai keluarga. Kedekatannya tuh udah bukan kedekatan antara fans dan idola lagi, tapi emang kayak kedekatan keluarga. Tubuhnya yang imut dan wajahnya yang cantik nampaknya membuat banyak orang gemas dengan sosok Prillie. Bahkan di Bali kenangan manis yang terukir bersama fans, Prillie mengaku jika ia juga memiliki pengalaman kurang menyenangkan. Dengan beberapa para pengemannya. Lantas seperti apa ceritanya? Aku dicubit dua kali sampai biru. Waktu itu ada bekasnya biru di sini gede gitu. Sampai biru banget dan pada saat TV aku biru aku harus syuting iklan. Ya aku nggak bisa marah. Mungkin gemes kali ya. Jadi nyubit gitu ya kenceng gitu. Nggak apa-apa. Jambang nyakar. Cuma aku mewajarkan itu ya namanya. Mungkin ngefans tau gimana. Karena aku kan pernah menjadi fans juga nih. Jadi aku ngerasain. Rasa jadi fans. Aku ngefans sama Justin Bieber. Aku ngerasain kok gimana. Gimana rasanya ngeliat idola tuh. Ah rasanya pengen nyubit. Rasanya pengen ngejambak. Emang rasanya kayak gitu. Jadi aku mau ajarkan fans-fans aku kayak gitu sama aku. Ya nggak apa-apa gitu. Mungkin gilanya adalah nangis sekali nggak berhenti-henti. Nangis nggak berhenti-henti. Ya aku jadi yang merasa bersalah juga. Nangis nggak berhenti-henti. Udah ya sayang. Nangis nggak berhenti-henti. Ya 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 ya. Kita tau sih ya. Prilly tuh baik banget orang yang dijambak. Kecubit sampai biru aja. Nggak apa-apa. Tapi jangan gitu-gitu banget juga. Kasian. Ah harusnya dipandang aja. Dielus. Diusap aja ya. Jangan sampai cemek-cemek gitu. Oke Prilly. Mudah-mudahan fans-fansnya juga masih bisa lebih mengerti lagi ya. Sampai jumpa.